Welcome to UEMetro Podcast, podcastnya UEMetro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara UEMetro Podcast, podcastnya UEMetro. Nah, kali ini bersama saya Anissa Fitri yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber kita Ibu Normawati ya, dari Kaprodi, Piaud. Baik, Ibu Norma, dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Anissa Fitri atas kesempatannya pada siang hari ini yang sudah memberikan waktu kepada saya Normawanti. Dalam hal ini saya selaku Kaprodi, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian, mudah-mudahan dengan adanya acara kita pada siang hari ini memberikan informasi, sekaligus memberikan pengalaman untuk saya sendiri terkait dengan berbagi pengetahuan yang berhubungan dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, nah Bu, kan ini Ibunya dari Kaprodi, Piaud ya Bu ya? Nah, di dalam program studi Pendidikan Anak Usia Dini ini, apa sih Bu visi-misinya? Ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini memiliki visi yang sebelumnya, visi itu turun dari visi dan misi Universitas Muhammadiyah Metro sendiri. Oke, visi dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini adalah merupakan pusat pendidikan dan pengajaran bidang anak usia dini yang unggul, profetik, profesional, modern, dan mencerahkan. Kemudian, misinya yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran anak usia dini yang profesional, modern, dan menghasilkan pribadi yang unggul. Kemudian, yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian pendidikan anak usia dini yang unggul dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian, misi yang ketiga itu adalah terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi bidang keilmuan dan juga memberikan solusi pada kebutuhan masyarakat pada saat ini. Yang keempat adalah terwujudnya suasana program studi yang bercitra islami melalui riset ataupun penelitian dan aktualisasi keislaman serta kemohamadiahan. Oke, jadi emang itu tadi ada beberapa visi-misi dari Piaud. Next, di pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum Piaud ini disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, Bu? Baik, terima kasih bahwasannya. Sebagai mana yang kita tahu, mulai tahun 2022 kurikulum pendidikan islam anak usia dini itu menggunakan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian menyesuaikan dengan itu, sesuai dengan yang kita ketahui bahwa ada aspek-aspek yang harus dicapai dalam perkembangan anak usia dini. Itu ada enam aspek, yaitu adalah aspek kognitif, aspek fisik motorik, kemudian ada sosial emosional, kemudian ada bahasa dan komunikasi, nilai agama dan moral, kemudian aspek seni. Nah, pada ke-6 aspek itu, di dalam kurikulum Piaud itu dimunculkan melalui mata kuliah-mata kuliah yang tadi. Jadi ada mata kuliah tentang pengembangan kognitif anak, pengembangan fisik motorik anak, bahasa dan komunikasi, seni, sosial emosional, serta fisik dan motorik itu terimplementasi melalui mata kuliah. Oke, jadi emang ada beberapa kurikulum yang disesuaikan dengan anak usia dini ini tadi ya Bu ya. Sehingga nanti diharapkan mahasiswa itu memperoleh pengetahuan terkait dengan aspek perkembangan anak itu menyeluruh gitu. Oh iya, lebih. Jadi satu mata kuliah-mata kuliah tertentu. Nah, di dalam metode pembelajaran yang digunakan dalam program study Piaud ini, ada apa aja sih Bu? Ya, kalau untuk metode pembelajaran saya rasa hampir di semua program study menggunakan metode pembelajaran yang kurang lebih sama ya. Di antaranya itu ada metode ceramah, ada metode tanya-jawab, metode diskusi, metode dokumentasi, kemudian ada yang berbasis teknologi sesuai dengan mata kuliah dan pengembangannya masing-masing. Begitu juga dengan prodi pendidikan Islam anak usia dini juga menggunakan metode-metode itu menyesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah-mata kuliah tertentu. Jadi emang kita sama gitu ya setiap ini. Nah, terus bagaimana sih program ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam mengajar anak usia dini? Ya, betul bahwasannya tantangan pendidikan saat ini lebih mengacu kepada kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang juga semakin lebih maju gitu. Sehingga menuntut bekal yang dimiliki oleh guru sekalipun itu guru pendidikan anak usia dini harus menguasai teknologi. Kemudian membaca kebutuhan pasar seperti apa. Karena yang kita tahu sekarang bahwasannya sekolah-sekolah TK atau PAUD dan sejenisnya ya, dia menghendaki guru atau tenaga pendidik yang tidak hanya cakap terkait dengan pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini itu sendiri. Tapi juga diminta mereka kreatif dalam hal ilmu teknologi, kemudian seni, seperti seni tari, olahraga, dan lain-lain. Sehingga di sini prodi kita pun juga membekali mereka dengan mata kuliah-mata kuliah yang membekali kemampuan seni, kemampuan berolahraga, maupun teknologi dan informasi. Nah, di dalam program Study Piawut ini ya Bu, ada peluang magang atau pengalaman lapangan kerja nggak sih Bu? Ya, pastinya ada Mbak. Sesuai dengan kurikulum MBKM kita, itu kan disediakan diantaranya itu adalah program magang. Atau ada lain juga ada pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, magang ini di dalam prodi pendidikan Islam anak usia dini itu sudah berlangsung dan sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa kita yang kebetulan sedang menempuh semester 4 sekarang, dia magang di salah satu SD di kota Metro. Kenapa kok SD gitu? Karena ternyata sekarang itu lulusan pendidikan Islam anak usia dini bukan hanya sekedar mengajar di TK, Aba, maupun sejenisnya. Tetapi bisa mengajar di SD untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Jadi, peluang magang itu tetap ada dan sesuai dengan diberlakukannya kurikulum MBKM kita memang ada yang memfasilitasi untuk itu. Jadi, tidak hanya di TK ya? Jadi, harus ke SD juga gitu ya Bu ya? Kira-kira kan biasanya kalau setiap ini sesuai dari bidangnya gitu kan? Biasanya dari Piawut ke Piawut gitu, ini magangnya. Ternyata tidak ya Bu ya bisa sampai SD? Ternyata program yang ditawarkan pemerintah tidak hanya sekedar itu gitu. Ternyata dari Piawut itu bisa magang di SD. SD. Tapi, kemungkinan, bukan kemungkinan, pada kenyataannya bahwa mahasiswa yang sudah melakukan itu memang memegang kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Oke. Ya, jadi memang peluangnya tidak hanya di TK-nya saja. Ternyata, peluang lulusan dari program studi pendidikan Islam anak usia dini memang tidak hanya terbatas pada guru TK, maupun PAUT, ataupun Kober. Tapi, bisa ketika magang, dia bisa di sekolah SD. Nah, di sini bagaimana sih Bu penilaian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kemajuan mahasiswa dalam program studi Piawut ini Bu? Baik. Kalau kita berbicara tentang penilaian terkait dengan evaluasi ataupun penilaian ya, ini kan berarti kita mengacu kepada standar penilaian proses pembelajaran. Yang di situ pastinya ada kuis ketika kita dalam pembelajaran ya, ada UTS dan juga ada UAS. Sama halnya, di pro dimanapun juga pasti akan seperti itu. Bahwasannya mengevaluasi itu melalui kuis, UTS dan UAS, yang di mana komponen penilaiannya itu tidak hanya sekedar itu. Tetapi ada komponen sikap, kemudian ada komponen ahlak, di situ juga masuk pada proses penilaian ataupun evaluasi. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak ini yang diintegrasikan dalam kurikulum Piawut ini Bu? Ya, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan tidak hanya pada pendidikan Islam Anak Usia Dini gitu. Bahwasannya kita tahu keterlibatan orang tua meliputi pada membimbing. Selain membimbing, mereka juga memberikan sebuah perlindungan kepada anak, kemudian memberikan arahan pengawasan baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah sudah pasti kita bisa mengartikan bahwa bimbingan, pengawasan, arahan yang dilakukan oleh orang tua itu dilakukan secara langsung. Karena mau tidak mau seorang anak itu berinteraksi dengan orang tua itu waktunya lebih banyak daripada dengan guru. Kemudian kalau misalnya di sekolah itu bagaimana caranya? Caranya adalah bisa meminta informasi dari gurunya, bisa meminta informasi dari wali kelasnya, misalnya seperti itu. Itu jika praktek pelaksanaan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dalam kurikulum MBKM. Jika itu yang ditanyakan adalah ketika misalnya itu terhadap mahasiswa, maka keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak tidak jauh berbeda. Yaitu adanya sebuah perlindungan, dukungan, pengawasan, serta bimbingan dari orang tua terkait dengan proses pembelajarannya saat di kampus, saat di luar kampus, ataupun di rumah. Oke. Apakah ada pelatihan atau workshop tambahan Bu yang disediakan untuk mahasiswa Piaud ini? Ya, ada Mbak. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk memfasilitasi mahasiswa terkait dengan keinginan atau peminatan mereka di dalam pengembangan kreativitas di ProDipiaud itu memfasilitasi sebuah workshop. Salah satu yang sudah dilakukan itu adalah terkait dengan workshop kurikulum, di mana ketika biasanya itu kita implementasikan dalam mata kuliah-mata kuliah tertentu. Misalnya kemarin yang sudah kita lakukan adalah workshop tentang kurikulum, yang itu diisi oleh dosen dari perguruan tinggi lain. Artinya, mata kuliah tertentu itu bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan tenaga ahli di luar kampus kita, itu untuk memberikan sebuah pemahaman, pengetahuan untuk mahasiswa kita yang ada di sini. Kemudian, pelatihan yang ada di ProDipiaud ini salah satunya adalah terkait dengan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Salah satunya yang sudah kita lakukan itu adalah pembinaan minat tari, yang dalam hal ini ProDipiaud kita sudah bekerjasama dengan sanggar tari mentari budaya kota Metro. Yang di situ salah satunya adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang punya hobi tari, yang memiliki kemampuan tari, sehingga tari itu pun bisa dimanfaatkan untuk event-event yang ada di UM ini. Jadi, ada ini juga ya? Tarinya juga ya? Iya, ada mbak. Karena kebetulan beberapa mahasiswa kita ada yang sudah punya basic untuk tari adat, sehingga itu kita fasilitasi untuk mereka juga bisa mengajarkan kepada adik-adik tingkatnya. Jadi, emang tidak hanya belajar ke ini saja, tapi ternyata ada seni tarinya juga yang di luar. Nah, bagaimana dukungan dan bimbingan akademis yang diberikan kepada mahasiswa Piaud ini? Kalau kita berbicara tentang bimbingan akademis, pastinya itu sudah ditetapkan oleh fakultas kita, salah satunya itu melalui pembimbing akademik masing-masing. Jadi, salah satu gunanya pembimbing akademik itu adalah untuk memfasilitasi mahasiswa itu melakukan bimbingan yang sifatnya akademis. Misalnya, ketika teman-teman mahasiswa akan melakukan sebuah entry mata kuliah, itu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pembimbing akademik. Selain itu, bukan hanya yang bersifat seperti itu saja, bisa saja misalnya dia punya kendala ketika proses perkuliahan, misalnya masalah keluarga, masalah pribadi, atau apapun, itu bisa juga dikonsultasikan melalui pembimbing akademik, atau kepada Kaprodi secara langsung juga tidak masalah. Jadi, di sini ada nggak sih, Bu, penelitian atau proyek inovatif yang sedang dilakukan dalam bidang piaut oleh fakultas atau staff pengajar yang lain? Ya, sementara ini dalam bidang penelitian program studi pendidikan Islam anak usia dini yang biasanya juga melibatkan mahasiswa gitu ya, yang sedang dilakukan oleh dosen ini sementara adalah menjalankan penelitian dengan pendanaan hibah risetmu, yang itu diperoleh oleh salah satu dosen kami, yaitu Ibu Lusi Marlisa. Kemudian, beberapa penelitian juga bisa melalui hibah OPR yang diajukan oleh Universitas Muhammadiyah Metro sendiri. Sementara untuk kegiatan penelitian, seperti itu Mbak sifatnya, selain itu ada penelitian-penelitian mandiri yang memang di situ merupakan kewajiban sebagai dosen dalam memenuhi kebutuhan catur dharma perguruan tinggi, salah satunya ada penelitian. Jadi, bagaimana ya, alumni program Piaud ini biasanya melanjutkan karir mereka ini setelah lulus ini, Ibu? Ya, sesuai dengan visi dan misi program studi pendidikan Islam anak usia dini tadi, Jadi, kalau ditanya bagaimana karir mahasiswa yang sudah menjadi alumni untuk lulusan program studi pendidikan Islam anak usia dini, pastinya kebanyakan dari mereka ataupun alumni mahasiswa itu menjadi pendidik pada TK, PAUD maupun KOBER. Selain itu, banyak juga yang kemudian mereka menjadi wira usahawan juga ada, karena kalau generasi muda saat ini yang saya pelajari, mereka bekerja pun sambil melaksanakan wira usaha, sehingga itu menjadi kreativitas mereka masing-masing gitu. Tetapi pada dasarnya, untuk alumni Piaud itu sendiri banyak memasuki pada bidangnya sesuai dengan profil lulusan kita, yaitu menjadi pendidik TK maupun PAUD maupun KOBER di tempatnya masing-masing gitu. Jadi, emang enggak hanya menjuru ke pendidik ya Bu ya, jadi ada yang wira usaha, ada yang jadi gurunya pun juga ada ya Bu ya. Apakah ada program pertukaran mahasiswa PAUD ini untuk belajar ke luar negeri gitu Bu? Ya, kalau ke luar negerinya itu sendiri sih sampai dengan hari ini belum ada, tetapi untuk program pertukaran mahasiswa itu sudah dilakukan. Yang kemarin itu pertukaran mahasiswa ke Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, itu sudah dilakukan pada tahun 2023 kemarin semester ganjil. Kalau untuk ke luar negeri sendiri itu belum, ya mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya ya, untuk ikut belajar, bertukar gitu, bertukar sementara di luar negeri sana, apa namanya, untuk menambah pengalaman, pengetahuan, sekaligus mempelajari adat istiadat serta kebudayaan yang ada di sana. Benar, ya. Bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini ini diterapkan dalam kurikulum PAUD ini Bu? Ya, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum kita MBKM, kalau yang ditanya itu adalah tentang penerapan pembelajaran, salah satunya itu melalui video pembelajaran, di mana sekarang mahasiswa itu di dalam proses pembelajaran tidak melulu menggunakan cara atau metode yang manual, ketemu di kelas, diskusi, tanya-jawab, cerama, tidak hanya seperti itu, tetapi juga bisa menggunakan atau melalui video-video pembelajaran yang mereka buat. Mereka bisa membuat video pembelajaran itu sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, dan kemudian mereka bisa memilih lokasi-lokasi tertentu, sehingga membuat hasil video pembelajaran mereka itu lebih menarik. Menarik, ya. Benar. Apalagi zaman sekarang ya Bu, ya. Apa-apa kan kita bisa menggunakan akses internet. Gak hanya. Karena bisa jadi konten yang menarik, kemudian akan membuat menarik pula apa yang dia sampaikan, terkait dengan materi masing-masing. Oke, jadi ini tadi bincang-bincang bersama Ibu Nurmawanti. Ada nggak sih Bu motivasi nih buat teman-teman yang akan masuk ke program Study Piaut atau teman-teman yang sudah ada? Ya, berbarengan dengan momen penmaru ya Mbak. Ya, benar. Momen penmaru ataupun promosi untuk tahun ajaran 2024-2025. Ayo teman-teman segera daftarkan diri kalian ke penmaru M-Metro program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang di situ nanti di dalamnya kita akan memperoleh banyak sekali pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang akan disuguhkan ataupun dibimbing di dalam prodi tersebut. Untuk saat ini, program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tidak hanya menerima untuk mahasiswa reguler, tetapi juga menerima untuk jalur RPL yang dimana RPL itu memiliki syarat minimal 2 tahun mengajar kemudian nanti selebihnya itu akan disesuaikan ataupun direkognisi penilainya melalui sertifikat-sertifikat yang sudah dimiliki. Oke, baik CVK UEMetro, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nurmawanti MPDI. Nah, sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda. Saya Anissa Fitri, pamit undur diri. Sampai jumpa di UEMetro Podcast, podcastnya UEMetro.